hai 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 oke Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua mungkin ada teman-teman mahasiswa mahasiswa baru alumni juga dosen-dosen yang sedang menyaksikan perkenalkan saya May dan ini udah pasti disini lagi di mana Bunda lagi di perpustakaan Imam al-safi'i ya kita di kuis ya di kuis Malaysia ya sekarang teman-teman semua kita mau lihat seperti apa sih perpustakaan di kuis ini ya terutama untuk perpustakaan Imam al-safi'i ini yuk kita lihat Insyaallah kita mau explore ada apa aja ada sih di dalam Nah kita lihat langsung ya perpustakaan Imam al-safi'i nah jadi kita masuk lewat sini kalau teman-teman lihat ke sebelah sana sana ada tempat penyimpanan barang jadi kita enggak boleh bawa tas besar iya enggak boleh bawa tas langsung boleh cuman boleh bawa dompet sama tas kecil sama alat tulis atau bawa laptop juga temen-temen boleh tapi enggak boleh bawa tas besar yang muat buku ya bener nah disini cukup ramai banyak yang lagi ngerjain tugasnya langsung masuk aja ya Bunda kebetulan ada pengelola perpustakaannya bener nggak boleh bawa tas keboleh pakai sendal jadi di apa perpustakaan Imam al-safi'i ini ini ada aturan untuk muslimah ya untuk perempuan dan ini untuk laki-laki jadi semuanya masuk ke sini berpakaian formal dan berpakaian sopan iya benar kita coba tanya pengelola perpustakaannya mudah-mudahan dari sana kita bisa banyak belajar yuk langsung aja ke sana ya Bunda Assalamualaikum Bapak ada WhatsApp juga nih disini kebetulan lagi ke perpustakaan maaf Tuhan dengan Tuhan siapa Hanafi ya kami sedang ada acara ini sepertinya streaming kami ingin tahu mengenai bagaimana sih ini perkustakaan Imam al-safi'i'i ini Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Hanafi. Okey, saya terangkan sebaik sedikitlah. Okey, untuk makluman, kita ada dua tingkat, dua aras. Aras bawah, kita lebih fokus kepada bahan bukan Arab dan Arabik dan bahan atas lebih kepada bahan Arab. Okey, so kalau tengok dekat belas kanan, jom. Okey, okey, jom. Okey, kalau ruangan ini, kita lebih kepada Al-Quran, keagamaan, sejarah Nabi, lebih banyak umumlah. Okey. Ya, untuk umum. Sama sepanjang ini, ada Sahih Al-Bukhari dan sebagainya. Alright. Okey, jom kita pergi ke sana. Sedang, sedang, sedang. Lalu. Okey. Okey. Ini lebih kepada perakaunan dan juga bisnis. Oh, ya, ini teman-teman ya. Untuk yang accounting, yang untuk program sedia akuntansi, ini banyak-banyak nih buku-buku tentang accounting, auditing, ya. Ini banyak ke sini. Atau yang manajemen, ya. Nah, ini. Communication. Oh, ini untuk komunikasi. Ini juga masih jadi satu lorong ini untuk akuntansi dan juga untuk komunikasi. Ya. Okey, jom. Okey. Okey. Ini pula adalah untuk perbankan dan juga keuangan lah lebih kepada finance. Okey. Ini belakang tu lebih kepada language. Atau education. Haa, bahasa. Itu kalau untuk buku-buku terkait koperasi, itu maksudnya ke akuntansi atau ke mana ya, Pak? Dia bergantung kepada subjek yang dia belikanlah. Okey, kalau macam kita ada belakang tu lah. Jom. Haa, jom. Jom. Okey. Ini kita ada pelbagai lah. Okey. Ada undang-undang, law, ada education, komunikasi, linguistik sampai belakang. Management ni campur-campur. Campur-campur. Haa. Okey. Dia ada campur-campur lah. Contoh macam ni kan. kita ada school management. Oh, ya. Classroom management. Haa, ada dia. Pelbagai diikut pada subjek dia. Nanti kalau nak cari bergantung dengan school, universitas, ke sini lah. School management. Okey. Dia bisa masuk ke beberapa. Ya, betul. Yes, betul. Perbankan sendiri. Perbankan sendiri, tapi kalau untuk manajemen dia bisa ada masuk di setiap kategori ya, di dalam apa di perpustakaan. Ya, benar. Okey. Lebih umum ya, kalau untuk manajemen ya. Kalau nak tengok IT, bahan IT. Boleh. 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 Okey, jom. Terima kasih. Dekat atas tak tengok. Bawa sahaja ke. Tapi tinggal lagi seorang. Tak. Haa, kat atas. Ya, Arabic betul. Tapi saya tunjuk IT lah. Ini sistemnya ya? Haa, just. Ini kita kalau mau cari buku, bisa di sini? Bisa. Sudah digital library ya? Ya, betul. Dengar tu di sini. So, kita akan di sini. Oh, kita akan di sini. Okey, ini adalah. Ya, quiz lah. Jadi untuk pelajar juga bisa access secara online juga untuk cari buku ini. Haa, yes. So, aku tunjukkan lah. Ini punya quiz, kita akan pergi kepada. Terus tekan. Okey, ini adalah lama web kami lah. Jadi mungkin untuk student juga bisa lihat atau akan buku ini tersedia. Yes, betul. Ini kalau di sini, kalau di rumah pun boleh? Akses. Haa, boleh. Biasanya kalau student pinjam buku itu berapa hari pak? Dia bergantung kepada diploma atau degree atau PhD. Biasa diploma 14 hari, 4 buah. Ada defense kepada category lah. Ini kita kena log in dulu lah. Okey. So. Okey. Okey. Saya. Ini lah. Sama di session juga sudah. Okey, ini adalah kita katakan setiap pelajar dia akan ada account masing-masing. Okey, ini contohnya. Kalau nak cari bahan, dari sini kita akan pergi ke sini. Boleh? Boleh, boleh. Okey, cuba. Boleh. Okey, silakan. Okey, lepas itu. Dah? Dah. Okey. Okey, dia akan keluar di sini. Dia akan keluar di sini. Okey. Okey, dia akan campurlah dia ada ezem paper. Ini paper juga. Ya, dah campur. Macam penyelidikan masa. Yes, ezem. Okey, kalau nak tengok yang buku. Okey. So, kita boleh. Ya, ini kita guna lah. Buka ni ataupun ni. So, ini buku. Contoh ya. So, inilah dia punya buku list list dia. So, boleh pilih. Kalau dari sini kelihatan bukunya ada di Yes, betul. Yes, betul. Dari mana-mana cara. Yes, kena kita just script ni. Contoh eh. Ya. Contoh. So, dia akan tunjukkan buku tu macam ni. Yes. Ha, ini yang penting adalah. Oh, nak tak tahu lagi. Copy. Ha. Ya, betul. So, kita akan tahulah dia punya ini akta ni ada di atas. Ya. Okey, contoh nak cari yang ini. Okey. So, dia ada level yang berbeza lah. Kalau macam kata akta dia dekat atas. Kalau buku yang macam ni. Call number dia HD. So, ni kita ambil kita akan cari kat bawah. So, kita akan tengok juga aa di bawah ni. Ini ada satu copy. Ada yang ada dua copy, ada yang tiga copy. Semua dah kata langkat sini lah. Berarti ni lah tapi di HD 2963 call number. Nanti tulis and then bawa ke rak dia akan ada call number. Nanti saya tunjukkan call number ni. Saya boleh tak payah saya. Ha, boleh? Ya, nanti saya tunjukkan kat mana? Jadi, dilihatnya dari call number. Yes. Kalau mahasiswa dari luar tuis, boleh pinjam buku di sini juga? Dia boleh tapi kena ada kad nombor ni. Nombor metrik. Kalau aktif, kita boleh pinjam buku. Ha. Kan tadi ada masa yang mereka mau pinjam. Ha. Jadi, berapa dua? Dua minggu. Jadi, kalau diploma dua minggu ya, 14 hari. Jadi, misalnya mereka masih perlu buku itu, boleh mereka percaya. Boleh? Okey. Salah yang baik. Okey. Contohnya, kita buat sini. Kalau kita ada mylons ini kan? Dia ada setiap online. Eh, renew setiap online. So, aa just, dia ada detail kat sini. Just klik sahaja renew. Dia akan tambah masa. Ha, jangan saya tunjuk. Kalau misalnya mereka telat pembelian. Ha, kalau ada ada semacam. Ada? Ya, ada. 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 So, jebak. Okey, saya tunjuk yang ini dulu eh. Kalau dipinjamlah, saya tak dipinjam. Kalau dipinjam, dia akan ada satu list di sini. Dia akan ada satu button untuk klik. Oh, ya. So, dua minggu kat sini kan? Bukan renew. Kalau ada pinjam buku, dia akan keluar sini. Yang kalau nak renew, just klik kat sini. So, dia akan perlukan tanyaan baru. Automatically, dia akan jadi dua minggu lagi. Ha. Yes. Tapi sekali saja. Sekali. Jadi, aa kalau ada dua minggu, dia boleh sepanjang satu hari. Berarti dia sepanjang. Yes, aa. Lepas tu, dia pulang balik. Ha, macam tu. Sebab dia nak bagi peluang pada pelajar lain untuk pinjam pula. So, aa, okey tadi yang soalan denda tadi. Ya. Okey, boleh tengok kat sini. Dia akan keluar kat sini. Kalau ada denda, dia akan keluar kat sini juga. Boleh tengok. Ha, saya ada buat contoh kat kat denda. Ha? Dendanya berupa? Aa, denda bayar. Oh, bayar. Ha, saya tunjuk. Dia ada contoh sini sekejap eh. Ha, okey, contoh macam ni. Dua hari. Ya. Akan ada empat persen denda. Ha, okey, so setiap account ni akan berbeza-beza setiap orang. Contoh ini saya punya. Ini saya punya account. Kalau Puan punya pun akan ada keluar account punya. Yang penting inilah. So, semua detail ni ada di sini. Even kalau nak tengok aa video. Kalau misalnya ada student yang sudah kena denda itu tapi apa dia masih diperolehkan? Tidak. Atau di score dulu gitu? Di score. Dia akan di ban lah. Kita akan pergi ban dulu. Sampai dia bayar baru dia boleh pinjam. Oh, jadi dia dipending kalau dia bayar baru boleh. Yes, sama juga kalau kehilang. Dia takkan stok. Kalau hilang harus ganti? Yes, aa no, dia kena bayar. Atau dia nak ganti pun boleh. Ada dua option lah. Kalau dia kata nak bayar, dia akan bayar denda dan juga itulah. Kalau dia nak ganti, dia kecari buku lain lah. Yang penting nak bayar denda atau ganti. Baru boleh pinjam semula. Yes, betul. Kalau pinjam air di card rumah boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena harus sendiri. Ha, nanti kalau hilang ke apa yang pemegang ni yang akan bertanggungjawab. Yes, betul. Satu student biasanya boleh pinjam berapa banyak? Depends juga. Kalau masa diploma, dia boleh pinjam empat buah. Pada negeri dia pinjam berbeza-beza. Ha, so macam sama juga macam tempoh. Kalau aa persyarah, tempohnya yang lagi lama. Kalau pelajar PhD dia dah lagi lama. Empat belas hari itu untuk diploma sahaja. Yes. Paling paling lambat ya? Ha, yes. Eh no, aa empat belas hari itu untuk diploma sahaja. Kalau misalkan kata aa untuk penyelidikan kadang-kadang tiga bulan pun boleh. Ha, it depends kepada level aa education lah. Ha, macam tu. Ni boleh tukar password. Ni boleh tukar gambar. Okey, let's say kalau nak tukar gambar pun boleh. So. Untuk jadi membernya sendiri aa syaratnya apa? Member sini tak boleh, dia kena melalui kuis. Oh, melalui kuis. Ha, hanya ahli ahli aa akademik yang belajar di kuis yang boleh jadi ni. Kalau tak dia tak boleh pinjam. Dan dia tak boleh appear semua ni. Ha, so kalau nak cari bahan E pula, bukan E di sini lah. Okay, collections. Okey. Haa. Jadi ada semacam e-book tu deh? Ya betul. Ini adalah e-resources lah. So, sebenarnya pelajar sebenarnya kebanyakannya boleh guna cari bahan melalui sistem sahaja. Haa. Ni contoh yang kita ada lah. Jadi Matambah Syamila, online database, Almanhal. Haa ni. Haa yes. So, ini semua boleh digunakan. Ya. Haa. Okay. So, kalau nak tengok aa contoh Almanhal. Biasanya aa bahan Arab dan Melayat Melayat banyak ke Almanhal lah. Kalau management banyak di Emerald. Ya. Contoh. So, boleh cubalah. Dia aa discuss semua dah online kebanyakannya. Haa. Jadi mereka pun kalau dari rumah misalkan untuk apa, mereka bisa lihat dulu ya. Yes aa. Bisa ini nggak apa? Semacam ya kita sih. Ini duluan gitu. Saya dari rumah udah langsung. Booking. Booking duluan gitu. Kalau untuk bahan online, boleh download terus. Oh boleh. Tapi kalau bahan fizikal, dia kena datang sini. Harus ke sini. Ya, sebab e-nanti dia akan jadi kelangkabut sikit. Haa sebab nanti ada yang tak datang, ada yang nak pinjam. So, jadi akan sistem akan terganggu. Haa. Kalau kan banyak buku. Ya, student kan banyak ya Pak. Hmm. Kalau buku juga mungkin batasnya tidak semua bisa dibeli. Betul. Biasanya perbuku itu aa rata-rata ya satu buku itu dikopi berapa? Dia. Student bisa kompili. Okey. Kita biasanya akan beli contoh kita dia beli tiga kopi. Kita akan bagi pinjam dua saja. Satu lagi kita akan kategorikan sebagai aa reference book yang tak boleh dibawa keluar. Haa tujuannya supaya aa semua orang boleh berpulang guna. Haa biasanya kita akan beli tiga kadang-kadang lima depends lah. Kalau lima kita akan bagi pinjam tiga. Dua kita akan reserve. Haa macam tu. Jadi lah semua buku bisa keluar ya. Ya benar. Berarti berarti harus ada ya semacam aksif lah di sini. Ya. Di sini mereka habis saya baca di sini. Betul. Haa. Okey kita boleh cuba. Mau cari bahan apa? Haa sama boleh boleh boleh. Okey. Ini kita belilah untuk pelajar guna. Contoh macam ni. Okey. Haa ni ini adalah bahasa dan Arab. Arabic. Arabic. Ada juga English. Haa. So dia ada tiga I think empat bahasa pun ada. Saya cuba cari English. Untuk buku yang tersedia online buku seperti apa apa semua buku atau ada kategor ini? Haa kalau untuk e-journal kita fokus kepada subjek yang kita belajar di sini lah. Haa. Kalau untuk aa luar daripada ni di sini bahan umum lah. Haa. Ini berapa buku? Untuk aa yang ada di sini semua kategor ini? Fizikal or online? Kalau fizikal lebih enam puluh ribu. Lebih enam puluh ribu. Haa enam puluh something lah. Haa. Kalau fizikal kalau online ni kita dah campur-campur. Ada yang kita beli ada yang cuma. So lagi banyaklah macam tu. Yang fisik yang ada di sini enam puluh lebih. Haa enam puluh something. Haa. Haa ni English itu ya. Saya cuba English. Ya. So boleh download. Boleh aa di rumah pun boleh access. Asalkan ada dia punya. Jadi itu free ya? Itu aa yes untuk itu dia free. Kalau untuk online dia tak boleh nak buka lah. Haa. Tapi kita nampak sikit. Tapi tak apa boleh cuba nanti lah. Haa. Okey contoh macam ni. Haa. So sini boleh download. Dari jurnal. Dari jurnal yang. Yes. Dinner of Business. Haa. Ini sepunyakannya luar negara pun ada. Kebanyakan luar negara lah. Cari luar negara juga ada. Ada ada. Insya Allah tu. Haa. So kena cari yang lain sebab dia campur-campur. Haa. Okey? Okey. Sekarang kita ke sana. Bapak tanda. Haa. Kalau itu tempat apa pak? Yang pojok itu? Ini dia kopi kita. Macam ini kan? Ini kita just tapi kalau dia nak guna. Dia boleh guna kopi kita tu lah. Yang percuma. Oh jadi boleh aa student boleh apa 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 Di sana. Di sana. Oke oke. Sudah keliling-keliling ya? Sudah. Kita udah keliling-keliling perusahaan Imam Shafi ini pak seru banget. Ternyata ada banyak buku. Tadi ada enam. Nampu ribu. Yang. Yang fisik. Yang fisik. Yang fisik. Belum lagi yang online. Tadi ada emerald juga udah masuk ke sini. Keren banget. Kalau boleh tahu untuk perusahaan Imam Shafi ini udah berdiri sejak kuis berdiri juga bapak atau gimana? Haa benar. Haa. Okey. Okey. Kuis kita daripada 19 sampai 5. Sehingga kini lah. 2022. So kalau ikutkan daripada awal perlumbuhan kuis pun lebih dah ada lah. Cuma dulu kita kecil lah. Dan kita bermula dengan nama Kisda. Haa dan sekarang kita pilih nama kuis lah. Ini aa satu-satunya di kampus ini atau ada beberapa? Okey untuk kampus sinilah. Haa kalau di luar kita ada kerjasama dengan MOU dengan aa tempat-tempat lain. Haa cuma kalau untuk physically di sini lah. Haa. Ya. Fakulti tak ada library apa? Fakulti ada yes ada. Tapi dia panggil pusat sumber. He? Pusat sumber. Oh pusat sumber. Haa dia ada yang kecil lah. So koleksinya kecil. Dan lebih memfokus kepada subjek tersebut. Haa yes. Haa betul. Betul di sini. Di sini kita kumpulkan keseluruhan subjek yang ada di kuis. Dan kita ada bajet khas untuk pembelian buku, e-resources. Dan semuanya kita sediakan di sini. Di pusat sumber aa sedikit terhad. Cuma dia ada fokus tu kepada subjek sahaja. Agar dia dia pelbagai. Kalau di pusat sumber semua student dan di kampung penuh pun boleh? Benar. Benar. Betul. Haa. Kalau di sana tak boleh pinjam lah. Sebab di sana just untuk aa dalam bilik ruangan diorang sahaja. Haa. Ya benar. Haa. Di sini boleh. Betul. Haa. Kalau thesis collection ada di mana tu Pak? Okey kalau thesis saya tunjuk dekat Mbak tadi. Haa kita ada online aa resources. Haa di situ kita ada kumpulkan aa thesis, exam papers dan juga e-book. Kita ada yang physical. Physical ada tapi tak banyak aa. Haa kebanyakannya kita dah online kan. Kita dah jadikan dia bentuk E. Sebab kita sebenarnya kita tak cukup space untuk letak. Sebab buku sentiasa bertambah 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 bertambah. So kita online kan dia supaya pelajar boleh download di rumah atau di mana saja. Haa. Belajar apa? Guru. Atau cikgu. Haa. Dia orang hanya belajar pada satu ahad. So kita buka juga satu ahad. Ya untuk Isnin ke Jumat. Ya. Ya. Haa. Haa. Betul Isnin ke Jumat kita buka sampai malam lah. Malam. Sampai pukul 10 malam. Hmm. Ya. Betul. Haa. So kita straight sampai malam. Haa. Si Isnin hingga Jumat. Haa. Sabtu Ahad. Sampai sampai ayat. Sampai pukul tiga saja. Ok. Biasanya kalau untuk. Masa peningan. Dalam sehari. Tak harap tak berapa orang. Ok. Biasanya seribu kalau ikut kita punya sistem lah. Kalau dia bertukar-tukar kalau seribu lebih sehari. Sebab dia akan. Haa. Contohnya tiga ratus masuk. Lepas itu dia akan keluar. Orang lain pula masuk. Haa. So biasanya dia tak seribu lebih. Kadang-kadang dua ribu pun capai juga. Haa. Tapi dia bertukar-tukar orang lah. Macam tu. Ya kalau semua yang masuk perlu. Haa. 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 15 kaki tangan. Haa. 15 kaki tangan. Dan kita ada penggirian lah lah. Da. Dari segi shift dan sebagainya. Sebab kita buka sepulang malam. Satu al pun kita buka. Jadi haa. Haa. So kita rotatekan lah gili-gilakan. Mungkin ada yang grup satu. Haa. Air Sabtu. Grup kedua air Ahad. So kita gili-gilakan. Itu Tapi ada ini Kalau di kami Di setiap satu ada istilahnya setiap Tempat ada library award Ada yang pengunjung yang haji Dia sering datang ke Perkutus Dari library kami Di sini ada Biasa kita akan buat macam hari terbuka Open day Hari terbuka itu kita akan buat pertandingan Contoh kita buat pertandingan Fakulti terbaik Seperti contoh ada juga yang Pelajar terbaik pun ada Kita bagikan beberapa kategori Tapi kita juga buat pertandingan Contohnya di Facebook Like yang ke Seratus ataupun lima ribu Kita bagi hadiah untuk dia So actually banyaklah kita buat Pelbagai kategori untuk Yang join program Macam tu So biasanya kita akan buat hari terbuka tu setiap tahun lah Cuma waktu PKP kita tak buat lah Kita buat secara online saja Macam tu Kalau untuk pengadaan Kan kalau di kami tu ada Misalnya Maksudnya yang kita takdir Mereka lepas Dan lepas pindus Mereka ada Sumbangan Kalau di sini apakah pengadaannya tu Semua dari hapus Atau ada juga yang dari student Dia bagi sumbangan Okey ada Ada daripada student pun ada Contohnya ada seorang Student yang dah habis belajar Dia sumbarkan kepada kita Kita ambillah Ada juga lecturer yang habis belajar Contohnya dia belajar di Mesir Dan dia dah habis Belajar Dia nak wakafkan Buku Dan kita pernah dapatlah Dalam satu Kita katakan Satu Kereta lah Satu mobil tu Letak banyak buku dia Dan dia bagi kat kita semua Untuk diwakafkan Ya tidak wajib Betul Betul Tidak Sebab kita memang ada bajet Untuk beli buku Cumanya Ada sesetengah Pelajar Dia dah habis belajar So dia nak Amal jariah tu berpanjangan And then dia kata Dia sumbang lah So kita ambil Dan kita susun Di sini lah Itu lah Kalau Ya Serius Ya Bu Serah Tadi itu Sampai Agak banyak Kalau itu Di update Selalu Bagi-bagi Bagaimana cara Memperbaikan Memperbaikan Di Buku Atau koleksi Apakah ada Masukan Saran Dari tiap Kenungannya Salah Pencara Atau Memperbaikan Dari Nebri Okey Kalau untuk Perolehan Kita akan Buat Permohonan Dengan Leceri Mesearah Dia orang yang akan Sarges Sebab kita Tak boleh Simply beli Sebab kita tak tahu Subjek yang dia orang anjar So kita minta Dia orang punya Cadangan lah Cuma Kebiasaannya Buku yang Macam Sains Atau Education Accounting Kita akan simpan Lima tahun terkini Tetapi Kalau buku agama Let's say Buku yang kitab-kitab lama Yang itu kita akan simpan So kalau Terkini Kebanyakan kini Buku-buku yang Sains dan teknologi Kita akan Buat lima tahun saja Lebih daripada itu Kita tak simpan dah Kita akan buat pelupusan Sebab Kualitinya Kalau yang baru Memang untuk teknologi Dan sebagainya lah Tapi kalau agama Kita akan simpan Walaupun lama Ha Kalau agama Dikit berbeza lah Ya benar Ya Sebab tu kita ada Banyak bahan yang Telah di online kan Kita jadikan Dibetui Sebab kita Kita tak nak Space tu terlampau Banyak Dekat Physically Kat sini lah Macam tu Oke Eh Mereka ada lagi Oke Oke Kita ada Kita panggil collaboration lah Dengan universiti di sekitar Kuis Contohnya UKM kita ada Sediakan kad untuk pelajar masuk Di sanalah So USIM pun sama Kita ada kebenaran untuk Pelajar masuk Untuk collaboration dari segi E Ataupun online Kita ada kita panggil macam Perkongsian maya Contohnya di universiti lain Kita ada institutional repository Di situ kita boleh dapatkan bahan Di universiti lain Melalui online Cuma lebih terhad lah So kalau kita pun Dia orang boleh dapatkan bahan kita Tapi terhad Kalau untuk pelajar kita sendiri Barulah akan dapat banyak Macam tu Dia depends kepada ni Jadi Kalau ada Kita ada Buku hilang Itu kalau misalnya yang menghilangkan Pesarah Itu apakah sama Sama prosedurnya Atau proses Bukan sebenarnya atau berbeda Proses ini sama Tapi dendanya berbeza So Kalau pelajar Murah sikit lah Kalau persyarah Dia sedikit mahal lah So kalau Kehilangan pun sama Prosedur yang sama Cuma kos yang berbezalah Harga yang berbeza Kalau Ini kalau untuk Visitornya sendiri Perharinya itu Biasanya harapnya banyak Biasanya Dua ribu Seribu lebih Ataupun dua ribu Ya sehari Sebab kita buka sepanjang malam Tapi Ya inilah dia bertukar-tukar Sebab kita pun dalam proses untuk Besarkan lagi library Sekarang ni kita tak Tak mencukupi untuk Pelajar yang ada Sama juga dengan koleksi Kita pun dah tak Tak cukup untuk letak Buku-buku Yang kita tukar kepada online lah Dan kita juga Pelancangan je lah InsyaAllah kita akan Lebarkan lagi Untuk tambah lagi Kapasiti pelajar yang boleh masuk lah Itu Biasanya Kalau Kalau Biasanya 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 Atau Ada Cuma Santai lah Betul Okey Kalau untuk makluman Dekat sini Selain daripada Tempat baca Kita ada juga Ruangan santai macam ni Ada Sof Apa Kapet Ada TV juga Dan juga kita ada PC Di atas juga Ada ruangan macam ni Dia ada bilik Ya boleh Memang untuk student Kadang-kadang discussion room pun ada So pelajar ni Bukan sahaja untuk Akademik Tapi juga untuk santai Boleh 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 Dia rasa ni Dia orang akan Dia orang happy datang sini Sebab mungkin Macam Selasana lah I mean Dia ada group Of study Aircon Wi-Fi So semua tu Dia orang rasa happy Lepas dia orang datang ramai-ramai ke sini Dan kita alur-alurkan lah Macam tu Dan buat Penyaman mungkin ya Ya Boleh juga Dan kita ada buat program lah Kita buat program Free food Kita ada Ada sekali kita buat Kita kumpul Sama kami lah Dan kita belikan makanan Kita letak di depan library Untuk dia ambil secara percuma Kepada pelajar Tak Dia makan dekat depan Kita akan letak kat depan tu Dia orang akan makan kat depan lah Kadang-kadang dia orang buat balik Kita sediakan roti Air Kotak Air mineral Kita akan buat setahun Setahun sekali Sebab kadang kita tak adalah Orang kata banyak Bajet Tapi kita kumpulkan sikit-sikit Dan kita Buatkan program macam tu lah Dan untuk program yang hari terbuka tadi Open day Itu kita minta bajet dengan quiz Sebab dia agak besar So kita akan panggil ilmuwan Daripada luar Untuk bagi ceramah Ataupun bagi talk Berkaitan buku Bedah buku Kita akan buat Berikat-peringkat lah Macam tu Ya Bedah buku ya Kita ada juga persatuan Tuan-tuan pelajar So persatuan pelajar pun Bergerak bersama kami lah Kita bagi persatuan lah Persatuan sahabat perstakaan So diorang pun membantu kita untuk Buat program Dan juga merapati pelajar yang lain Macam tu Oke Ada lagi Ada Baik Baik Mau nanya sih Penasaran sama Yang tadi Fisutnya kan Yang lainnya Bapak berarti Salah minat Sama Budaya baca Di sini Tuk Tinggi Itu ya Pak Untuk mempertinggi minat budaya baca Student itu Kalau di sini bagaimana sih Pak caranya Oh untuk menarik pelajar Ya Okey Kalau perasan Kita ada beberapa cara lah Contohnya Kalau perasan Kita colorkan Library ni Colorful Ada Warna orange Kat atas Ada warna lain Dan kita juga Sediakan ruangan macam Kapet ni Tujuannya untuk pelajar rasa Relat Dia tak stres Suasana Suasana Kita ada juga bahan khas Untuk Bahan Bibli terapi Buku yang khas untuk Motivasi Kita ada satu ruangan Di sebelah Sebelah Sini Ha Situ So Pilih pelajar datang Dia nampak lebih Bukan untuk Akademik semata-mata Tapi ada juga ruangan Untuk santai Untuk motivasi Untuk Sesama kawan-kawan Macam tu Ha So Bila kita letak wifi Lagi diorang suka Ha Bila diorang buka laptop Telefon Diorang boleh guna Di wifi di sini Yang mudahkan untuk diorang lah Macam tu Dan sini sejuk jugalah Okey Saya Ha So Dia suka-suka datang sini Sejuk Banyak tu yang datang dari Informa Degeri Atau Apa Semua kategorilah Saya boleh katakan Ha Cuma kita ada Bilik khas Untuk pelajar PPS Pelajar PASKAR Ha PHD master Kita ada bilik khas Untuk diorang di atas Dan untuk pelajar Degeri Diploma Kita asingkan Ha Bilik lelaki Bilik perempuan Untuk discussion room Ha So Ha Kebanyakannya Pelajar Diploma Degeri lah Ha Belipas sekarang Dia tak ramai lagi Kalau misalkan Ada Peksasunan ni Mau belajar Di Peksasunan Ajar Sudahnya boleh Ha Ada Ada yang bawa Ha Cuma kita minta dia Jangan terlampau Apa Bising lah Ha Dia boleh Discuss Tapi dia tak boleh Terlampau bisnis Sebab ini akan Mengganggu pelajar lain Ha Tapi biasanya pelajar ni Eh Lecturer dia akan bawa pelajar dia Dia akan bagi assignment So pelajar tu kena pergi cari Buku Sendiri Ha So just Dia cuma bagi dalam kelas Di luar Dan pelajar datang Untuk dia pantau Cari bahan sahaja Ha Kita harus appointment dulu Atau go show juga bisa Ha Biasanya dia tak ada appointment Ha Langsung sahaja Ha Cuma kita dah ingatkan lah Kalau misalkan tidak datang ramai Ha Just control dia punya Saksa ni Supaya tidak mengganggu pelajar lain Itu sahaja Ha 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 Ya benar Ha Ha Saya mau tanya tapi Pertanyaannya di luar Ha Boleh Library Ha Kalau Di Selangor sendiri Ada perbustakaan Apa ya namanya Daerah Ada perbustakaan daerah Ada Okey Kalau di Selangor kita ada Perbustakaan Orang Selangor Ha Dia di negeri Selangor Tapi Indoknya di negeri Selangor Di Sya'alam Tapi Dia ada persekan kecil Tetap di daerah-daerah ni Hmm Itu adalah Yang paling dekat Kalau paling dekat Persekan umum eh Ha Di Sya'alam lah Di Sya'alam ada yang besar Yang besar punya lah Hmm Dekat 45 minit lah 45 minit Hmm Hmm This Hmm Oke 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 Jadi untuk teman-teman mahasiswa Mahasiswa baru Terus alumni Dosen Dan siapapun yang lagi nonton Jadi Tadi siaran langsung Kita diperkisakan Imam Sapi Ternyata banyak banget Hal yang bisa Kita ambil Banyak hal yang kita pelajari Dan mudah-mudahan Nanti bisa diterapkan Di setiap Bisa juga ya Hal-hal positifnya Nah Kebetulan disini Sudah masuk Waktu asar Jadi mungkin Untuk live Instagram Kali ini Kita cukupkan dulu Insya Allah Nanti kita ketemu lagi Di live-live berikutnya Selain itu Teman-teman juga Bisa Lihat website-nya Setiasa ya Untuk akses Berbagai berita Kegiatan aktivitas kita Disini Apa aja Oke Terima kasih Untuk yang sudah menonton Wabila topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye